Kepala Dusun 1 Desa Manis Asep Saiful Rohman menuturkan kesaksian Sopir Afansa yang tersesat di hutan Gunung Putri, Desa Manis, Jigambul Majalengka, Jawa Barat. Sopir bernama Enjang Emron, 49 tahun, sempat mengalami kejadian aneh. Enjang sempat melihat jurang di depan sehingga dirinya berbelok ke hutan. Dikitawi mobil yang dikendarai Enjang tersebut tersesat pada Jumat, 12 Februari 2021, pukul 11 malam. Asep menuturkan Enjang mengalami kejadian aneh saat perjalanan menuju ke Cirebon, Jawa Barat. Enjang melihat adanya jurang di depan jalan yang ia lewati, sehingga ia memilih untuk berbelok ke kiri karena jalan tersebut bagus dan terdapat banyak lampu. Asep menuturkan jurang yang diungkapkan Sopir tersebut adalah jalan alternatif menuju Tasik Malaya. Asep menuturkan sang Sopir juga tak menggunakan peta digital saat melakukan perjalanan. Asep juga menduga sang Sopir lelah sehingga tak mengetahui di depannya adalah jalan, bukan jurang. Bahkan Sopir Avan saat tersebut juga tak menyadari telah melewati jalan penuh batu dan semak-semak. Sang Sopir juga baru menyadari tersesat saat tahu, satu di antara ban mobilnya bocor. Akhirnya sang Sopir pun menghubungi rekannya yang ada di Majalengka dan mengabari jika mereka tersesat di hutan Gunung Putri. Menurut Asep di wilayah tersebut memang kerap terjadi kendaraan tersesat. Setelah mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan kepolisian, robongan melanjutkan perjalanan ke Cirebon. Kepala Urusan Subbagian Humas Polres Majalengka Aib Dariana menuturkan mobil tersebut tersesat selama kurang lebih tiga jam. Saat mobil Lafansa tersesat, wilayah tersebut diguyur hujan dan bergabut tebal. Diketahui sebelumnya mobil Lafansa yang ditumbangi oleh tujuh orang tersesat saat menuju ke Cirebon untuk menjenguk orang sakit. Mobil tersebut keluar dari jalan utama sejauh lima kilometer. Pada Sabtu 13 Februari pukul 2 dini hari, mobil Lafansa berhasil dievakuasi. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus informasi selanjutnya hanya di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!